Adonan Kerajaan Zaman dahulu kala, di tengah kerajaan Altaria yang sibuk dengan istana berkilauan dan penuh bangsawan, hiduplah seorang putri bernama Amelia. Tidak seperti putri lain, Amelia tidak tertarik dengan kemewahan seperti bangsawan lain. Ia ingin hidup sederhana, sehingga memutuskan turun tahta di usia 24 tahun dan menjadi pembuat roti. Di toko roti sederhana, ia menemukan tujuan, yaitu mencari panggilan hidup di luar istana. Selamat pagi, kau mau apa? Aku mau kerosang coklat. Masih terlalu pagi untuk makanan manis. Kalau kau bisa mengejak kerosang, boleh saja. C-R-O-I-S-S-A-N-T Sempurna, kerosang coklat segera datang untukmu. Tuan putri masih saja bermain. Amelia saja, Ben. Tolong. Aku sedang apa? Hai, ayah. Amelia, sayang. Bagaimana tokomu? Bagus. Cupcake-nya juga sangat laku. Bagaimana di istana? Kami rindu. Posisi guru kerajaan masih terbuka jika... Ayah, kita sudah bicarakan. Aku harus mandiri. Selamat pagi. Kau mau beli apa? Baiklah, pilih sendiri, ya. Aku mau meses warna-warni. Aku ingin kue coklat. Pilihan yang bagus. Segera datang. Itu kau. Kau mirip putri Amelia. Oh, itu. Hanya pesta kostum. Terima kasih. Sama-sama, sayang. Nikmatilah. Apakah hampir ketahuan lagi, ya? Andai mereka tahu. Kadang aku rindu kehidupan lama. Tapi, aku ingin mengajar. Kenapa tidak? Kau guru yang baik. Di keadaan ini, sepertinya mengajar tidak cukup. Dan aku sudah menolak uang kerajaan. Ya, saatnya rencana B. Rencana B? Iya. Berani. Kau tidak tahu masa depan. Astaga, di luar hujan. Apa masih ada kopi? Tentu saja. Kau mau apa? Aku mau espresso. Aku harus menilai ujian. Berat, ya? Tentu saja. Aku suka sekali mengajar. Tapi, kadang-kadang anak-anak sangat menguji kesabaranku. Oh, kau seorang guru. Di sekolah dasar Oakhaven, kau tertarik, ya? Aku ingin menjadi guru. Lalu kenapa kau di sini? Karena kehidupan. Aku harus membuat semua roti sendiri dan membayar tagihan. dan biaya yang lainnya. Dan biaya yang lainnya. Ah, berat sekali. Apa kau tahu salah satu guru kami pergi minggu lalu? Tanpa kabar. Ini bukan pekerjaan penuh. Tapi ada lowongan. Kau serius? Tentu saja. Anak-anak pasti suka. Kau tampak menenangkan dan baik. Entahlah. Tapi toko ini... Kadang, kesempatan datang di saat yang tidak terduga. Jangan ragu-ragu. Kau tahu? Aku mau. Akanku coba. Fantastis! Ini kartuku. Setelah percakapan singkat, Amelia gugup sekaligus senang. Ia tidak bisa tidur. Dan keesokan harinya, ia pergi ke sekolah untuk wawancara. Tepat waktu. Jadi, nona Amelia hanya itu? Iya, Amelia saja. Baiklah. Aku ragu karena pengalamanmu masih kurang. Meski pengalamanku kurang, aku bersemangat menjadi guru. Aku ingin menjadi seorang guru sejak aku masih kecil. Alasannya? Karena pendidikan adalah jalan kesetaraan. Dan pendidikan juga menambah wawasan. Tiap anak layak untuk itu, terlepas apapun keadaannya. Itu alasan mulia. Tapi semangat saja tidak cukup. Jam kerjanya panjang dan... Aku terbiasa bekerja keras. Setiap harinya aku juga bekerja di toko roti. Tapi di hari terberat pun... Mengajari anak-anak mengejak keroasong atau berhitung uang kembalian membuat kerja keras ku terbayar. Iya, Amelia. Kau menjanjikan. Nona Martinez akan mengantarmu ke kelas. Semoga kau beruntung dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Begitu mereka keluar dari kantor kepala sekolah, Nona Martinez tampak cemas. Ia melihat Amelia dan saat mereka berjalan ke pintu ruang kelas, kata-katanya menyiratkan penyesalan. Amelia, sayang, sebenarnya ada yang belum kubilang padamu. Apa itu? Ruang kelas yang ini? Ya, mereka sangat spesial. Maksudnya spesial adalah mereka kelas paling sulit. Mereka anak-anak yang sangat nakal. Aku tidak suka mengakuinya, tapi kurasa guru terakhir berhenti karena mereka... Oh... Harusnya aku bilang, Aku jadi tidak enak padamu, tapi aku yakin tentangmu, Amelia. Kurasa kau bisa menangani mereka. Aku akan mencobanya. Semoga beruntung, Amelia. Putri Amelia berdiri di depan kelas. Matanya hampir tidak percaya yang ia lihat. Kondisi kelas sangat kacau dan penuh kegaduhan. Dua anak lelaki di belakang sedang beradu pesawat kertas yang terbang melewati kepala putri Amelia. Kelompok anak perempuan di sudut sibuk bergosip dan tertawa. Mereka mengabaikan kehadiran Amelia. Ada anak yang mencoba berdiri dengan tangan di meja selagi teman-temannya bersorang. Anak lain merangkak di bawah meja dan mengikat tali sepatu temannya. Anak lelaki yang tampak bosan menggambar di meja dengan sepidol. Tiga orang anak sedang bermain bola tangkap dengan bola kertas dan nyaris mengenai akuarium ikan tiap melemparnya. Anak perempuan dengan kunci rambut berputar di tengah kelas sambil berteriak kencang. Pagi semuanya. Aku Putri Amelia, guru kalian. Hirup pikuk suara, tawa, dan hentakan kaki terlalu bising. Baiklah semuanya. Kita coba lagi ya. Pagi. Hari ini kita akan bersenang-senang. Siapa yang suka balon? Kita akan bermain. Kalian semua boleh ambil balon ini. Masing-masing pilih satu dan tiuplah. Lalu setelah itu, dengan sepidol permanen, tulis nama kalian di balon. Lalu, lempar balonnya ke atas. Baiklah. Tugasnya mencari balon dengan nama kalian ya. Waktunya tiga menit. Mulai. Waktunya habis. Apakah balonnya ketemu? Nah, ini serunya. Sekarang, coba kalian ambil balon terdekat dan berikan ke teman kalian sesuai namanya. Kalian lihat, anak-anak? Balon ini seperti kebahagiaan. Kalian tidak bisa menemukannya saat mencari sendiri. Tapi kalau kita peduli pada orang lain, kebahagiaan kita juga pasti ketemu. Bu Putri Amelia, kita main lagi besok? Aku baru lihat kelas itu belajar. Putri Amelia, kau mau jadi guru penuh waktu? Benarkah? Aku... Ya, tentu saja. Maaf, aku... Aku sangat menginginkan ini. Tidak perlu minta maaf. Aku tahu kau sangat ingin. Semangatmu dibutuhkan, anak-anak. Selamat datang di Oakhaven. Mulai hari Senin ya. Terima kasih banyak. Aku akan berusaha. Nah, bagaimana? Luar biasa. Kurasa aku menemukan panggilan. Rencana B berhasil. Rencana B berhasil. Kadang, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu lurus. Tapi dengan keberanian dan juga tekan, kita bisa menemukan jalannya. Jalan menuju kebahagiaan 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 Jalan menuju kebahagiaan